Intro Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Provinsi Jambi merayakan Hari Perumahan Nasional atau Hapernas 2022 dalam tema kolaborasi wujudkan hunian layak dan terjangkau untuk semua di Perumahan Geraha Atena dan Lingkungan RT40 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alambarajo, Rabu 7 Desember 2022. Memperingati Hari Perumahan Nasional atau Hapernas 2022, Dinas PUPR Provinsi Jambi menggelar kegiatan berdarumah terhadap dua rumah warga Kelurahan Mayang Mangurai. Selain itu juga dilakukan perbaikan fasilitas umum di perumahan. Kegiatan Hapernas ini dihadiri oleh Gubernur Jambi Alharis, Kadis PUPR Provinsi Jambi M. Fauzi, Rektor Unaja, Lurah Mayang Mangurai hingga Camat Alambarajo dan lainnya. Kegiatan Hapernas ini dihadiri oleh Jambi Al-Fatah, Kegiatan Hapernas ini dihadiri oleh Kegiatan Hapernas 2022, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang hampir 15 tahun tidak ada pengelolaan dan ditinggalkan oleh developer lingkungan RT40 ini juga termasuk kategori kumuh ringan dengan kondisi kerusakan PSU yang cukup signifikan serta masih terdapat bangunan hunian yang tidak layak huni jelasnya MVG juga mengungkapkan pemilihan lokasi juga berdasarkan permohonan tertulis dari RT setempat dalam melaksanakan perbaikan di RT40 Kelurahan Mayang Mangurai peran aktif masyarakat juga sangat tinggi Bapak Gubernur izinkan kami menyampaikan laporan dalam pelaksanaan hari perumahan nasional tahun 2022 di pemerintah provinsi Jambi ini pertama dasar yaitu undang-undang dasar tahun 1945 yang tercantum dalam pasal 28 huruf H ayat 1 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan kedua keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 46 Garing KAPTS Garing M Garing 2028 tentang penatapan hari perumahan rakyat ketiga peraturan daerah provinsi Jambi nomor 1 tentang APBD tahun 2022 Bapak Genur selanjutnya kami ingin menyampaikan bahwa peringatan HarperNAS tahun 2022 ini mengangkat tema kolaborasi wujud kunian layak dan terjangkau untuk kita semua tema ini diambil bertujuan untuk membangun kolaborasi yang lebih sinergis dengan seluruh stakeholder bidang perumahan serta meningkatkan komitmen bersama dalam menyelesaikan tantangan dan permasalahan perumahan di Indonesia Bapak Genur yang kami hormati pelaksanaan HarperNAS ini merupakan momen merupakan salah satu momen yang berketepatan dengan hari bakti BU tahun yang ke-77 tahun 2022 ini jadi kami ingin memanfaatkan secara optimal untuk mendorong kolaborasi dan kerjasama tempat dan lokasi kita tunjuk lokasi di perumahan Geraha Atena di lingkungan RT40 Kelurahan Mayang mengurai Kejamatan Alam Barajo Kota Jambi ini dibilih pertama perumahan ini merupakan perumahan subsidi yang telah hampir 15 tahun tidak ada pengelolaan yang baik dan ditinggalkan oleh developer yang bersangkutan Kedua lingkungan RT40 ini termasuk kategori kumuringan dengan kondisi kerusakan PSU yang cukup signifikan serta masih terdapat bangunan hunian yang tidak layak huni ketiga tingginya semangat kerjasama dan peran aktif masyarakat dalam keterpuderaan dengan lingkungannya keempat adanya permohonan tertulis dari RT40 ini untuk mendapatkan dijadikan lokasi kegiatan Harpenas Bapak-Bapak Gubernur peserta hadirin yang kami hormati sebelum punca acara peringatan Harpenas ini telah didahului dengan kegiatan-kegiatan yang langsung yang bersentuhan dengan masyarakat yaitu memberikan stimulan berupa bantuan material maupun pendampingan teknis untuk mendukung peran serta aktif masyarakat dalam meningkatkan kualitas PSU lingkungan maupun upaya meningkatkan kualitas konstruksi bangunan hunian yang tidak layak huni yang ada pada kegiatan Harpenas tahun ini stimulan yang dapat kami berikan adalah satu RT40 Keluruhan Mayang mengurai Kecamatan Alambara Jawa Kota Jambi yaitu peningkatkan kualitas bangunan hunian dan PSU lingkungan berupa bantuan material yaitu diperuntukkan untuk peningkatan kualitas konstruksi rumah tidak layak huni sebanyak dua huni perbaikan drenase berumahan sepanjang 183 meter pengecoran bahu jalan sepanjang 270 meter pengecatan pos kambing satu unit pengecatan dan mural pos yandu satu unit pengecatan gerbang lingkungan dua unit papan informasi lingkungan satu unit pembuatan mural untuk tempat bermain anak pada tiga tempat pemelasteran dinding dan pengecatan 75 meter persegi serta perbaikan badan jalan yang rusak setelah ketua RT 40 mayan Bapak R.D.D.D.D. Ketua RT 40 taleng baku pun izin dan yang berikannya akan izin kepada Pak Kumpul Jambi sebelum puncak acara pihak dinas PUPR Provinsi Jambi terlebih dahulu memberikan stimulan berupa bantuan material dan pendampingan teknis hal ini dilakukan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas PSI lingkungannya Pemirsa terlebih Tidak menang Tidak terlebih dari Tidak 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 Selain melakukan benda rumah pada dua rumah warga, bantuan yang diberikan berupa perbaikan saluran rainase perumahan, pengecoran bahu jalan, pengecetan pos kamling, pengecetan mural pos yandu, pengecetan gerbang lingkungan, pembuatan mural tempat bermain anak, dan beberapa kegiatan lainnya. Dalam kegiatan ini, kami dari Dinas PUPR Provinsi Jambi bekerjasama dengan Universitas Adiwangsa Prodi Arsitektur sebagai fasilitator dalam upaya memberikan bantuan teknis dan pendampingan kepada swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi menyampaikan jika dirinya sangat mengapresiasi kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi yang telah menginisiasi kegiatan ini. Dirinya juga menyebutkan jika pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan peningkatan rumah layak huni. Diharapkan peringatan Hari Perumahan Nasional tahun 2022 dapat menjadi momentum dalam meningkatkan kembali gairah masyarakat untuk mendapatkan hunian rumah layak huni. Pada siang hari ini, kami tentu hadir untuk bertemu dengan masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan Mayan, ya. Tepatnya di ETLU 40, ya. Ini adalah sebuah komplek perumahan dan di Jambi kota ini adalah daerah yang paling banyak perumahannya. Komplek perumahannya. Tentu, seiring bertambahnya komplek perumahan tentu juga diikuti oleh kebutuhan pasumnya. Tidak mungkin perumahan dibuat tanpa pasum yang layak untuk masyarakat. Oleh karena itu, saya kira kami berusaha tapi belum bisa menuhi semuanya. Karena di Jambi juga mencampur, Pak. Artinya perumahan tidak hanya di kota tapi juga mencampur di semua daerah di Jambi ini semangat membuat perumah-rumah luar biasa. Karena itu, saya juga terima kasih pada Rai dan Kuru Di Jalan perusahaan perumahan yang selalu menginspirasi kita semua untuk membangun rumah. sehingga semakin hari perumahan-perumahan kita makin meningkat jumlahnya Alhamdulillah. Yang kedua, tentu semakin hari warga masyarakat semakin butuh layanan. Semakin manja layanan mereka. Dari dekat mau dekat lagi. Nah itulah masyarakat. Dari majid dekat ingin dekat lagi. Pasan dekat ingin dekat lagi. Tapi itu saja pemerintah tugasnya melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Tapi memang karena dana kita masih minum, maka kita cari solusi terbaik termasuk pola hari ini yaitu bantuan material. Nah kita angkat potong royongnya juga pada masyarakat. Dan juga terima kasih pada aduan Sajabi, pada rektor, atas riset paling baik pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan dapat terus diteruskan di masa-masa pendatang. Terus sekalian, selamat hari perumahan 2022. Pernas, hari perumahan nasional. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh kekuatan kesehatan untuk berikhtiar membangun masyarakat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih BNAS BU dan jarannya. Mudah-mudahan, semangat, terus kita lakukan agar rakyat juga bisa mengepaskan hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangkaian Hapernas 2022 di Provinsi Jambi, dilaksanakan juga dialog interaktif bersama dengan Gubernur Jambi yang diharapkan dapat memberikan masukan serta harapan masyarakat kepada Gubernur Jambi untuk kemajuan Provinsi Jambi. Ini merupakan salah satu kerinduan beliau terhadap masyarakatnya. Jadi di kesempatan ini ada sesi dialog bagaimana apakah hanya Gubernur yang merindukan rakyatnya tapi di sini kami minta dalam dialog ini apakah rakyatnya juga merindukan Gubernur. Dipersilakan, tetapi mengingat waktu yang cukup terbatas kita lakukan tiga ya. Cukup tiga pertanyaan. Satu yang mewakili mungkin dari masyarakat yang memperoleh bantuan. Yang kedua, masyarakat yang mengimpikan harapannya. Dan yang ketiga adalah wakil dari pemerintahan setempat. Silahkan Bu Lurah atau Bu Lurah maupun Pak RT-nya. Ini bukan beliau membatasi, tapi waktu beliau ini yang cukup badat. Kami pertama mengucapkan selamat datang, Pak Gubernur di RT40. kami sangat bangga dan sangat apresi luar biasa, sekitar Bapak Gubernur. Alhamdulillah Pak, RT40 ini adalah menjadi saksi, Bapak menjadi Gubernur Jambi. Alhamdulillah. Jadi RT40, kemarin kita menyebabkan suara terbanyak untuk kemenangan Bapak Waharis. 80 persen, Pak, untuk Bapak. Insya Allah Jambi Mantap 2024 akan lanjut lagi dari RT40, Pak Gubernur. Lanjut, masyarakat. Lanjut, Pak Gubernur. Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah, Pak Gubernur, pertama kami mengucapkan terima kasih sudah hadir di sini. Selanjutnya, Alhamdulillah juga, kami dari perumahan, Geraha Atena telah diberikan stimulan material, Pak. Alhamdulillah sudah dikerjakan dan bisa dilihat hasilnya. Dan di sini saya mewakili masyarakat, Pak, yang menginginkan, kata-kata Pak Kadis PU tadi, yang menginginkan. Ini benar-benar saya menginginkan. Alhamdulillah, kemarin, waktu pemilihan Pak Gubernur, Pak, itu tempatnya berada di Musola Attaqwa, di perumahan Karilama yang asri. Alhamdulillah, menang, Pak. Bapak menang. Insya Allah Jambi Mantap 2024 lanjut lagi, Pak. Amin. Jadi, kami mohon, kemarin proposal sudah masuk, Pak, untuk perbaikan Musola Attaqwa, karena di situ sudah ada pengajian antar Maghrib Isha untuk anak-anak lingkungan RT40. Tapi, Alhamdulillah, mungkin Bapak belum terlalu sibuk, jadi belum bisa terrealisasikan. Kami mohon, karena 2022 sudah habis, kami mohon 2023 bisa direalisasikan untuk bisa membantu perbaikan Musola Attaqwa. Karena di situ ada anak-anak generasi emas kita, Pak, untuk bisa menjadi generasi yang soleh dan soleha. Nanti kita masih ada dananya, bisa kita bantu nanti. Ini ada, ini ada, ini ada. Ini ada. Yang kedua, untuk jalan. Ini ada Kabit Berkim, Bang Usis. Nanti lihat, panjangnya loh, panjangnya. Berapa kira? Masa-masa ya? Nanti bisa masuk di PU nanti. Insya Allah, Masa. Jadi PSU. Ya, Insya Allah. Tapi, nanti kan bikin apa surat nanti kami, nanti biar nanti kami punya, punya dasar untuk BPN, jangan lagi nanti hilang gitu kan. Ya? Oke, makasih. Anda, makasih. Jadi, harapan kami, untuk kedepannya, kami pingin, Pak, supaya, ibu-ibu ini, punya air bersih, Pak. Nah, harapan kami, supaya, Pak, spam kedepannya bisa dibangun, Pak, ya? Nanti kita lihat, bu, lokasinya. Apakah nanti bisa, Pak, wali kota, masangkan deringan PDM ke sana? Atau, kalau masih kurang, nanti ditambah sumur bor, misalnya. Ya? Atau spam IKK, boleh bilang ya? Nah, itu lihat nanti. Nanti gini, bu. Nanti kita lihat, IPU, lihat nanti. Kan, Pak, wali juga punya program nih. Ada spam ke rumah masyarakat, ya, SR. Nah, kalau nanti, Pak, wali kota, misalnya, di situ agak ada jauh, atau ada hambatan, nanti boleh nanti, PU bisa bangun sumur bor, boleh, untuk masyarakat. Atau, nanti juga bisa spam dari PU, ya? Nanti. Ibu ya? Semoga sibuk ya? Horas ya? Pak, kami atas nama warga RT40 beserta jajarannya, mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan yang telah Bapak berikan kepada kami. Alhamdulillah, Pak, lingkungan kami dulu, Pak, dulunya banjir, Pak. Telah Bapak berikan bantuan, Alhamdulillah sekarang tidak banjir lagi. Kemudian, jalan kami menjadi lebar, ini luar biasa, Pak. Jadi, Alhamdulillah, Pak, DRT kami ini, Pak, hasil pemilu kemarin, Alhamdulillah, suara Bapak terbanyak. Alhamdulillah, kami tidak salah pilih, Pak, ya? Kami menginginkan, mudah-mudahan Bapak Alharis terpilih kedua periode itu harapan kami. Lanjutkan ya? Kemudian, kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Unajal, yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, telah membantu kegiatan kami ini, tanpa Bapak-Bapak mungkin kegiatan ini terkesana dengan baik, ya? Ini, Pak, Pak Kadis PPR, itu jalan masuk RT40, itu kalau hujan lebih dari satu jam, Pak, itu banjir, Pak. Kalau hujannya pagi, dari jam 6 pagi sampai jam 8 itu, udah banjir. Jadi, warga kami tidak bisa keluar, ya? Tidak bisa mengantarkan anak sekolah, tidak bisa ikut kegiatan pekerjaan yang lain, ya? Jadi, kami mohon, Pak, untuk banjir ini, dicari solusinya gimana, Pak? Sisi, Pak RT. Jadi, begini. Jadi, nanti, kalau masjid itu kan masuk serana ibadah, nanti kami boleh nanti bantu dengan PSU nanti, karena itu serana umum, ya? Nanti, Pak, Bapak nanti berkesan ke kami, nanti Pak Kabir pergi nanti melihat. Karena ini masjid, itu termasuk yang kami prioritaskan, ya, Pak, ya? Itu. Yang kedua banjir, Pak. Banjir, Alhamdulillah, kita mulai fokus, Pak, banjir. Jadi, kemarin Pak Wali waktu di acara hukum kota, sudah-sudah resmi bicara soal banjir itu. Dan, Alhamdulillah, sekarang kita juga dapat bantuan tanah Jepang. Lebih kurang 2 miliar, khusus untuk menangani banjir di Jambi kota ini, Pak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak Bapak Bapa Jepang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak Bapa Jepang. Bapak Bapa Jepang. Kita meningkatkan peran serta masyarakat. Lalu, Kepada Bapak, kasih PSU, Bapak Kurnia Bismadi. Saya bangga sekali bisa hadir di sini pada hari ini dan langsung melihat kondisi perumahan ini di mana warga masyarakat di Geraha Atena ya. Ini mereka luar biasa rukun dan damai. Potong royong, bersama-sama agar derajat lingkungan warga baik. Dan kami hari ini dalam rangka Habernas ini juga mengajak warga untuk kondong royong sama-sama. Kita beri material, berada-ada rumah ya. Nah tujuannya adalah kita ingin juga adalah se-empati kita. Pada sama kita mungkin di suma komplek masih banyak yang rumahnya tidak layak unik. Nah maka oleh karena itu suma kita bangkit semuanya. Artinya adalah warga dengan material yang ada kita bangun rumah untuk mereka. Terima kasih telah menonton!